Intro Ya salam jumpa pemirsa selamat malam Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda kembali dalam acara setitik pencerahan Setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kodrat Nah bagaimana sebetulnya tentang kodrat ini di studio sudah hadir narasumber yang tidak asing lagi bagi kita Yaitu Kirianto Hengendali Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Ya pemirsa seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang tentang tema kita pada malam ini Kita haning sejenak dengan satu tembang berikut Sampai jumpa pemirsa selamat malam Lepas selamat malam Selamat malam Selamat malam purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah guna newang luput genia temahan tirtoh malingat tanono ngaram ringmami tujuh duduk pan sirno ya pemirsa kita awali saja bincang-bincang ini tentang kodra dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh saya akan menyapa dulu terima kasih untuk Bapak Roni di selekta Kota Batu juga Bapak Sukirman ketua lembaga adat Oro-Oro Ombu ini rupanya setiap hari Rabu ini ngelumpuk latihan mojopat sekaligus nunggu teman-teman hadir melihat Dhamma TV di acara setitik pencerahan ini terima kasih Bapak Girman dan teman-teman tembaga adat Oro-Oro Ombu ya kita awaliki perbincangan malam ini kodrat nah kodrat ini ini arahnya kemana kalau kita akan berbicara kodrat ini kalau kita bicara kodrat itu minimal ada tiga ya mana kira-kira nanti orang Jawa itu akan dipegang atau siapa saja yang pertama kodrat iku wistinulis jadi tidak bisa manusia itu ikut campur tentang kehidupannya karena tertulis karena sudah oleh Tuhan sudah ditulis kamu nanti jadi bupati kamu nanti jadi wali kota otomatis dia akan sekolah mengikuti alurnya kodrat itu ada juga yang berkeyakinan bahwa hidup itu sudah ditulis sudah ditulis tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan apabila kita tidak berusaha untuk mendapatkannya jadi disini masih ada apa upaya kalau yang pertama tadi kan sudah istilahnya istilahnya orang-orang itu take for granted gitu ya wish 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 jadi citaan tapi kita masih nyita ini cuman citaannya itu sama nanti nah makanya disini orang yang disebut dengan gagal itu apabila mereka tidak menemukan tulisan Tuhan masamsur saya ini ternyata tulisan disana itu sebagai pengisi acara Dhamma TV mungkin begitu disana sehingga kita santai saja disini duduk disini ya duduk disini gitu loh artinya kita duduk tidak dalam kondisi yang tersiksa makanya orang yang sengsara orang yang tersiksa orang yang gagal itu karena dia masih belum menemukan tulisan tadi kalau kita sudah ketemu dengan tulisan itu mari dipertebal tulisan itu agar apa? agar maksimalisasi kesuksesan ada juga yang ketiga itu Tuhan tidak ada bukan tidak ada Tuhan tidak ikut campur kehidupan itu adalah milik manusia bebas sudah bebas sudah baik, buruk, benar, salah tergantung pada kita manusia karena kita memang belum dituliskan dan kita tidak diberikan tulisan tertentu mana yang kita pilih mana yang kita pilih yang kita pilih itu orang Jawa itu sebagian yang pertama kadang-kadang ya yang sebagian yang kedua jadi orang Jawa itu masa lalu itu ikut umba ikahanan jadi dia menunggu saja makanya pada waktu-waktu itu orang-orang Jawa itu banyak yang mengheningkan cipta mengheningkan cipta olah kerohanian karena apa karena mereka yakin bahwa kehidupan sudah dituliskan dia tidak dia berusaha untuk mengolah hatinya tapi kurang mengolah fikirannya akalnya kalau orang-orang Barat itu yang diolah akalnya dia mencari kita sebagai orang Jawa juga begitu mengolah akal sekarang mengolah budaya untuk apa untuk mencari tulisan saya apa ya dalam konteks sekarang itu bakat saya itu apa jadi kita memang tidak diberitahu bakatnya kan aku sudah dioboh kan tidak diberitahu tetapi kita diwajibkan untuk mencari bagaimana caranya nah ini yang penting bagi teman-teman yang 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 kepengen untuk mencari menemukan bakatnya datang ke Damatiwi iya iya akan saya tunjukkan ini caranya ini kan apa ada istilah Jawa itu memang apa keridani hati orang bisa bedah kutani pasti budi dayani menung seorang bisa ngeluhi kangkawoso iya karena sudah ditulis tetapi kita diberi meskipun sedikit untuk menemukan tulisannya dan itu wajib temukan salah satunya ya salah sedikit saja kalau tidak semua caranya mungkin pemirsa juga ya apa caranya kita mengetahui kodat kangkang sudah dinulis ini bagaimana sementara kita tidak tahu dinulisnya apa ini masih sama dengan begini orang Jawa itu sepuluh yang ngerti marang aku diri pribadi mulau bakal ngerti Gusti Jawa ini jadi mencari Tuhan itu gampang gimana tadi harus mengenal dulu iya iya karena apa karena diri manusia itu itu kan terdiri dari roh rasa hati akal nafsu hati itu papan dunungan Gusti jadi dilema sapsung gue lagi pengeran gue lagi Gusti gue lagi ada yang hatimu melalui olah rosa ini barangkali olah rosa ini kan orang cowok akhirnya bisa ketemu apa yang mungkin akan bisa ketemu berarti aku kira-kira dinulisnya seperti ini iya yakin itu karena kita ketemu dengan yang menulis iya iya Tuhan Gusti kan yang menulis iya kita itu kan sering begini kita itu sering terhambat kehidupan kita itu gara-gara kita hanya percaya di permukaan iya dilarang merokok saya sering mengatakan ini karena kita bisa membaca maka kita tidak berani untuk merokok tapi kita kan harus tahu sejarah tulisan itu bagaimana kok ditempatkan di situ kok ditempatkan di situ dan orang semuanya tidak mau untuk merokok tidak berani untuk merokok kalau kita ketemu dengan yang menulis itu dilarang merokok terus kita bertanya Pak Romo itu seratan dilarang merokok tegesi pun beripun maksud pun beripun maknanya beripun larah-larai pun beripun beripun ini di situ di situ di situ itu ada orang yang dikaren diskusi bergara kesehatan saya mengejar anaknya bayi saya tidak saya tidak tidak saya tidak saya tidak tidak saya tidak artinya apa? artinya kalau tidak dibu yang bawa bayi boleh ini yang penting yang harus kita perhatikan makanya dalam tulisan itu ada namanya tek tulisan dilarang merokok konteknya belum tentu tidak boleh merokok dalam kondisi apa tidak boleh merokok ini menjadi penting yang harus kita perhatikan bahwa sejarah segala sesuatu itu untuk dipahami agar kita bisa mencikapi berarti itu tadi nanti diiringi dengan yang kedua tadi yang kita tetap berusaha walaupun kita masih samar ketahui tapi harus harus kita ketahui dulu untuk berusaha itu usaha tadi dalam rangka untuk mengatakan tulisan otomatis kalau kita ingin tahu sesuatu itu kan samar dulu tugas kita mencari kesamaran tadi itu sekaligus nanti kalau kita sudah yakin kita tebalkan kesamaran tadi sehingga katakannya jelas dilarang merokok itu kan jelas tapi kalau mau dijawabkan samar-samar bagaimana agar kita memahami tentang pakat kita yang bisa jadi blank sekarang kosong kita cari akhirnya yang samar tadi tampak dan akhirnya kita bisa menebalkan bagaimana caranya konsepnya sangkan parning itu mati manusia jawa ini kan begitu ini kan dituliskan oleh Tuhan 120 hari dalam kandungan seorang ibu ya nanti kita tunda dulu perbincangan ini nanti dilanjutkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kodrat rupanya memang menarik ketika kita berbicara tentang kodrat karena tidak semua orang bisa memahami mengetahui kodratnya sendiri tetapi dalam perbincangan pada malam ini sebenarnya bisa untuk diketahui ditelusuri dengan cara olah rasa nah tadi di segmen pertama itu Kirianto sudah menyinggung tentang ada hubungannya dengan sangkan paraning dumati nah ini bagaimana Kirianto sebelum itu pada waktu kita bicara kodrat tadi itu kan berbicara tentang manusia itu sendiri sebenarnya sangkan paraning dumati itu bisa diambil dari sisi ini bahwa manusia itu meyakini ini meyakini meyakini awalnya bahwa hidup itu gak mesti kita kita nanti keluar dari studio itu akan ada apa apakah hujan apa enggak gak tahu kita kondisi manusia dalam kondisi begini 10 menit ke depan kita juga gak tahu 1 jam kita juga gak tahu apalagi 10 tahun 20 tahun ke depan kita gak tahu nah dengan keyakinan gak tahu ini lah maka kita berusaha tadi ya tulisan tadi harus kita usahakan kita usahakan jadi kita sekolah SD, SMP, SMA berguru kemana saja itu sebenarnya esensinya itu kan mencari tulisan tadi proses mencari mencari agar apa agar kehidupan kita pasti agar kehidupan kita berdaya orang-orang dulu leluhur tanah Jawa itu tahu 10 tahun kas gue dari bupati ya semen bojomu iki aneh tak kalau kalau-kalau mereka ya datang kepada leluhur orang-orang sepuh kita ini kenten lanangan sak penten ke ini kisih seneng kali anakku loh kenten-kenten ini kisih putih kisih jodoh kan terlepas benar-salah tapi itu menunjukkan bahwa ada tulisan Tuhan ya ketidakpastian ketidakberdayaan akhirnya ternyata tidak semua orang bisa untuk menemukan itu makanya penting guru itu penting guru itu fungsinya untuk menunjukkan bagaimana kita nonton nonton kita yang jadi masalah kita itu kan terlepas dari guru-guru itu nah kalau kita berbicara guru itu ya guru-guru yang paham tentang tentang pakat itu nah kalau sudah semacam itu biasanya orang akan lari mencari orang yang bisa jadi maaf yang bisa jadi orang yang dia temukan itu juga gak cocok bukan kualitas guru gak ketemu lagi akhirnya dia lari kepada kepada siapa biasanya dia lari kepada juru-juru agama karena dia yakin bahwa di agama itu bisa kita temukan namanya bakat tulisan Tuhan karena konsep Tuhan itu rata-rata kan ada di agama yang jadi masalah ternyata agama juga tidak bisa menemukan tulisan manusia padahal di dalamnya ada kalau gitu yang kurang siapa ekstremnya yang salah siapa yang salah adalah guru-guru agama itu ya karena kan perjalanan terakhir manusia untuk menemukan Tuhannya untuk menemukan bakatnya terakhir ya setelah kita tidak menemukan kemana-mana itu pada agama ya nah pada waktu kita masuk kepada orang yang memberikan pencerahan kepada kita tentang agama hidup kita semakin susah nah ini kan berarti gak berhasil juru-juru agama ini kita menjadi orang yang pongah kita menjadi orang yang serba menangan sendiri ya ini sebenarnya kegagalan juru-juru agama untuk membuka kitab-kitab suci yang kita minta untuk ditunjukkan aku itu apa siapa bakat saya apa ya sekarang ini kira-kira begitu ya tanpa kita diajari sesuatu yang yang macam-macam ya semakin kacau ini tulisan kita agama itu fungsinya diantara fungsinya untuk menudukkan siapa kamu yang jadi masalah kan memang juru-juru agama ini kan ya ya karena apa keluaran dunia kampus mungkin ya ya yang berkejurungan untuk berpikir secara empirik empirik itu yang nyata padahal kehidupan manusia itu ada yang nyata raga kita ini ada yang gaib ya ruh kita gaib rasa kita gaib hati kita gaib akal kita gaib nafsu kita gaib semua kan gaib sehingga sebenarnya manusia itu lebih banyak gaibnya daripada nyata lebih banyak gaibnya lebih banyak gaibnya kita hidup itu kan gaib semua ini ya nah inilah sebenarnya kalau kita mau mencari tulisan Tuhan itu memang yang paling efektif ya belajar agama belajar agama dengan gurih yang tepat ya nah kadang ada orang yang begini kiri sudah berusaha mungkin sudah penyerangan singgung tadi ternyata bukan itu tinulisnya bukan itu nah untuk menuju tinulisnya ini apakah prosesnya itu sampai dimana dan sampai kemampuan memang dalam konteks kerohanian yang dibutuhkan itu kepasrahan pada akhirnya yang dibutuhkan kepasrahan akhirnya seperti itu ya aku berusaha keras ketumbu kalau sudah pada tingkatan itu kita sudah memasrahkan perjalanan kita ya kita kan sengsara ini ya yang dilihat oleh Tuhan itu hanya niat kita kalau kita sudah pasrah Tuhan akan memberikan jalan kepada kita yang itu tidak kita sangka-sangka ya sehingga kalau tahu itu ada ada kemudinya ada setirnya maka setir itu oleh Tuhan akan disetir sendiri kesana loh kamu selama ini bisa jadi orang-orang semacam itu tidak menyadari bahwa jalannya salah ya nafsunya masih apa masih bergejola untuk terus mencari dan dia jauh masuk dalam alam kesalahan tadi tidak bisa makanya yang paling utama itu sebenarnya dalam konteks pencan itu adalah guru tadi kalau sendirian rata-rata emang salah karena kita mau masuk ke dalam alam kegaiban harus ada yang insinuasi dari kejauhan ada yang bisa mengarahkan karena kita tidak tahu di depan kita ada apa dalam konteks kegaiban itu lalu bagaimana dengan hubungannya ketika olah rasa tadi dalam rangka mencari jati diri apakah itu harus juga guru juga terlibat dalam pengarahan seperti itu kalau kita mencari sendiri misalnya olah rasa itu tadi iya tetap pada begitu iya karena rasa itu kan sandangan kita sandangan manusia yang akan kita dewasakan yang harus dewasa dari waktu ke waktu sama dengan begini setiap yang saya ketahui akan saya kumpulkan ini rasa mengumpulkan tugasnya rasa mengumpulkan rosa kui kekuatannya manusia kan tusuk kongersan kusti kan bisa meraih ya sing agar dan lembut sing gaib dan nyata ini rasa bagaimana agar rasa itu menjadi tajam ya sensitif tentu harus dididik juga rasa ini siapa yang mendidik Tuhan apa langsung Tuhan ya enggak mestinya melalui guru-guru melalui guru-guru itu ya oh ada kan begitu yang sederhanain ngimpi ngimpi ngunuk ngunuk harap itu dua ke jambiro ini ngimpi kira-kira jambiro oh le le apa le kedutan dan itu sebenarnya kan jawaban-jawaban dari guru pada waktu siswa tadi siswa di tadi itu menghadap ya pada satu saat ini cerita hikmah ada seorang guru mengatakan kalau kamu kepingin tahu kehidupanmu setiap kamu bermimpi tulis dan serahkan pada aku guru amurah tadi setiap mimpi ya ya kebetulan akhirnya setiap malam itu seolah-olah mimpi ya tulis semua guru yang akan menjelaskan besok kamu begini besok kamu begini diantara yang 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 terjadi pada waktu itu kalau mimpi begitu bahwa nanti itu akan saya akan berada di tempat mimpi kamu itu dengan apa dengan murid sekian banyak terjadi betul masuk dalam mimpinya masuk dalam mimpi ditulis diserahkan pada guru ya guru mentapsirkan dan tapsirnya tepat itu kan sasmitoka epistilahnya pemberitaan dari langit itu fungsi guru ya kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kodrak ya kirianto kita lanjutkan bincang-bincang ini kita masuk pada segmen tiga sebelum kita lanjut berbincang kira-kira ada tidak satu tembang untuk kodrak kita mau pencerahan tembang kalau kita itu mau melihat seperti apa kebatinan satu suku bangsa termasuk jawa ini lihatlah karya seni yang paling menonjol dan di jawa itu karya seni yang paling menonjol namanya wayang sehingga kalau sampean kepingin untuk mengetahui bagaimana kebatinannya orang jawa pelajari wayang itu selesai enggak usah enggak usah macam-macam pelajari itu dari wayang itu ya dari wayang itu joto kalau kepingin melihat orang jawa bagaimana ada pasiban di keraton bahasanya bahasa kromo 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 inggil pelajari itu jangan pernah mengatakan belajar jawa apabila belum belajar bahasa itu itu dulu yang dipelajari baru nanti belajar masalah cerita-cerita wayang bahasanya dulu bahasanya dulu jadi menjadi kurang kurang ampuh apabila orang hanya berbicet jadi begini kalau ada orang kepingin melihat jawa saya orang jawa ayo sekarang begini-begini tanya saja ngerti bahasa enggak bahasa jawa ngerti tulis jawa enggak kalau sudah itu mahir dengan penggunaan bahasa-bahasa yang terap-terapan itu mari kita sekarang belajar jawa ideanya begitu bahasa dulu bahasa dulu karena bahasa itu adalah kekuasaan sekarang mas samsu kan bukan orang jawa sampe orang jawa bukan dalam kontek bahasa bukan orang jawa sampe karena namanya samsu sa'id ya arab ini sudah ya dalam kontek bahasa jadi kalau sekarang kepingin memetri memuli jawa orang-orang itu dirubah semua namanya ini namanya dirubah itu menunjukkan satu apa satu bentuk saya menunjukkan eksistensi sebagai orang jawa orang jawa jadi John Lennon yang enggak bisa ya itu loh ini salah satu wujud bahwa kita itu semangat untuk yang semacam itu tembangnya begini bagaimana orang jawa itu dalam menemukan tentang sopos jatining aku pambuk kaning warun itu ada dalam wayang dalam sulok-sulok wayang itu dalam sulok sulok wayang itu juga diceritakan tan samar pamoring sukmo sinuk moyo winah yo jroning asepi sinim pentelenging kalpu pambuk kaning warun tarlen talen layap liepeng ngaluyup bindo besating supeno sumusuping roso jatining dari situ sudah bisa di kondisi semacam itu yang oleh orang jawa diceritakan dalam wayang tadi kalau kamu kepingin melihat siapa dirimu kondisinya layap liepeng ngaluyup pindo pesating supeno sumusuping roso jati rasa yang sebenarnya tampak disana akan dibuka tira itu sekat itu akan dibuka oleh Tuhan begitu sama dengan puasa-puasa begini puasa itu sebenarnya kan dalam rangka atau membuka parono itu bukan sekedar gak makan gak minum membuka warana warana tadi untuk apa untuk bisa mengetahi kehidupan yang sebenarnya poso ini ini tradisinya orang jawa poso ini sejak dulu kala sebelum Islam ada sudah ada puasa makanya pada waktu Islam masuk ke Indonesia agama apa saja yang masuk ke Indonesia ke Jawa khususnya semua dirangkul karena apa sama dengan saya yang Buddha merasakan keindahannya Buddha yang Hindu keindahannya Hindu yang Islam keindahannya Islam sehingga agama-agama sebenarnya dirangkul diratkan oleh nilai budaya Jawa kitab-kitab suci itu gak bisa yang namanya nilai budaya Arab bisa merangkul kita gak bisa kita merangkulkan antara Buddha dengan Hindu Hindu dengan Islam Islam dengan Kristen dengan Katolik apabila menggunakan budaya dia gak bisa tetap harus dari dalam dulu budaya kita dulu artinya dalam konteks kejawaan ini hanya nilai budaya Jawa yang bisa untuk menamaikan semua agama dan kepercayaan di puluh Jawa ini jangan sekali-kali didamaikan antara Islam dengan katakan Islam dengan kejawen Islam dengan Kristen dengan Katolik dengan Buddha dengan Hindu itu bisa didamaikan oleh nilai budaya Arab gak bisa kondisinya berbeda makanya dari situlah sebenarnya kalau kita berbicara Jawa bangsa Jawa ini ya lihat dari wayang itu sampai mampu pambukan marono tarlen lep lep pada saat kita antara terjaga dan tidur apa itu ya melean tradisi melean itu cuma sebenarnya kalau kita bicara melean itu tetap harus ada tidurnya ya sehingga menemukan antara tidur dan iya disitu ya meskipun bukan tidur tidur seperti kita tidur pulas itu ya tapi suasana tidur dan terjaga itu harus kita punya meskipun dalam bentuk kita semed bertapa bertapa itu untuk apa sih untuk menciptakan satu kondisi antara terjaga dan tidur ya ini yang penting antara mati dan hidup kan begitu ya makanya ada kata-kata kalau orang itu baik ya kueki sajani urib ning ketoe mati ya orang itu mengatakan kueki mati ning ketoe urib ya kondisi yang diajarkan dari leluhur tanah jawa carilah kondisi kondisi bertemunya liep layap pengaluyum makanya kalau orang jawa itu tidur gak usah lama-lama ya carilah intisari dari tidur yaitu intisarinya disitu sehingga jangan jangan heran kalau agama-agama itu mengatakan bahwa nabi-nabi mereka itu sebenarnya tidak tidur tidak pernah tidur bayangkan tidak pernah tidur kita dididik oleh leluhur kita tidak pernah tidur juga sebenarnya jadi ada istilah tidur dan tertidur mungkin itu yang kita membedakan apa turu ayam mungkin antara itulah jadi kita itu memang dikondisikan ada saat-saat pertemuan antara alam tergelar ini dengan alam kekaiban dimana disitu itu tempat nah mungkin halal semacam itu kiri yang mungkin bisa menemukan kodrat itu karena dibuka tadi sekat kan sudah dibuka tulisan akan tampak disitu idealnya begitu jadi dalam kondisitan samar pamoreng sukmo bahwa sukmo kita sukmo itu sebenarnya kan bakat itu yang itu sebenarnya kan sinimpen telingeng kalbu pambu kaneng warono dibuka disitu ya ada yang mengatakan sukmo jiwa ruh dan sebagainya silahkan ya tapi yang jelas ini adalah kodrat dari Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hidup semacam ini makanya Tuhan itu memberikan kehidupan kan berserta dengan perangkatnya perangkatnya nah kalau kita tidak bisa menemukan kehidupan kita bahaya ini tidak simkron dengan perangkatnya nanti Mas Samsu dikasih perangkat bagaimana bisa menguasai tulisan bisa menguasai puisi bisa begini-begini tidak menemukan bahwa Mas Samsu sebagai orang penulis kan bahaya ini ya ini maka bisa itu tersingkap apabila memang dalam kondisi kita layak lepe ngaluyuh ya balik lagi pada guru yang bisa untuk 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 mendidik itu ya ketika itu tadi ini memang masih anu Kirianto mungkin pemirsa juga masih bertanya-tanya ketika kita sudah menemukan tinulis itu tadi dengan cara seperti itu lalu apa yang mesti kita lakukan ketika sudah tahu apakah kita berpikir yang pertama itu namanya berpikir tetap dan yang kedua berpikir berubah ya berpikir tetap dan berpikir berubah nanti kita berbincangkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kodrat nah kodrat ini memang menarik sekali karena memang sekarang ini banyak orang bingung menemukan kodratnya juga menemukan kehidupannya ini juga sulit sekali mungkin karena pengaruh-pengaruh yang banyak sekali ya kirianto dilanjutkan itu tadi ada yang tetap ada yang berubah apa ini yang tetap dan berubah pemikiran yang bagaimana kirianto ya sebenarnya sama dengan yang tadi bahwa kehidupan itu ada yang Tuhan semata ada yang Tuhan manusia berusaha ada yang Tuhan disingkirkan dikesampingkan manusia semata sama dengan cara berpikir ini ya tadi kan Mas Hamsu kan bilang bagaimana untuk mengelola apabila sudah menemukan itu ya jadi cara berpikir tetap itu begini yes pokoknya nginikilah kalau tahu saya harus maju tapi maju yang nekmat ya jangan merubah kondisi saya yang sekarang ini ini cara berpikir yang tetap orang tidak tidak mau berjuang lebih jauh lagi karena ketakutan akan jatuh karena sudah dia sudah menemukan nyaman gitu ya sudah nyaman tadi istilahnya dia tidak mau bergerak dari dari keadaan yang semacam itu aku di sepeda montoris tak mimi aja kan begitu ya tak mimi perlu tak selamati kan begitu ya ya tak mimi ojo sampai ojo sampai rusak dan sebagainya nah bagi mereka yang berpikirnya tumbuh ya berkembang itu dia sudah menemukan saya sudah punya sepeda motor tapi saya masih berpikir bagaimana ya caranya ini podong kendaraan ini loh ya bagaimana ya caranya saya bisa mengendari mobil biar saya lebih bisa membawa keluarga saya sama yang dipikirkan tapi dia berkembang terus mengembangkan pikirannya kali yang satu tadi itu berkejurungan stagnan berhenti berhenti istilah istilah di luar sana namanya status quo ngini wis pena ya bisa aku saya kita dodol pokok eh payu 10 gak tambah ini aku gitu masa sore wis payu 10 ya tak tutup tak tutup kan adanya seperti itu ya tapi orang berpikir dari waktu ke waktu ya sekarang laku 9 besok 10 11 12 15 20 saya akan tambah terus ini tumbuh jadi kalau kita sudah bisa menemukan bakat tadi itu kita tidak boleh berhenti ya karena apa karena bakat yang kita miliki itu harus kita maksimalisasi lah aku jadi dalam yang dalam sehingga tenang orang mau sekedar bisa suluk orang mau sekedar bisa mancal teprak kan begitu ada istilahkan alah alah jangan ini cukup ini payu jangan itu yang berpikir yang berpikir yang tetap tadi berkejilungan semacam itu nah orang-orang jawa dulu pada umumnya itu sebenarnya cara berpikir tetap kenapa karena mereka mereka itu larinya pada kegaiban yang kegaiban itu berkejilungan untuk bisa didekati dengan ketenangan nah tentu sekarang harus berubah ini ya harus tumbuh maka kita mendekati bakat kita itu dengan kenyataan jangan lari kepada kegaiban karena kita sudah menemukan dari kegaiban bakat kan gaib kita sudah menemukan dengan cara-cara tertentu tadi sekarang harus kita wujudkan dalam bentuk kenyataan ya ya kita harus lepas dari sesuatu yang sudah yang mungkin nyaman itu tadi ya ya jodoh nyaman itu ketemu nyamannya kita harus mencari yang lebih nyaman lagi nyaman lagi tentu pada waktu kita mencari yang nyaman itu kita lewat pada jurang terpis ya pada yang tidak nyaman gitu maksud aku surabaya ya jadi disana nyaman juga saya di malang sudah nyaman tapi kalau saya nanti di surabaya saya akan bisa begini-begini lebih nyaman lagi tau dia tapi dia berpikir wah gak enak melakukan surabaya disini sebenarnya nah ini yang di terakhir ini Kirianto ketika seseorang mengatakan bahwa kodrati wis ngunu nah ini untuk menyikapi hal-hal semacam itu bagaimana sikap manusia ini pertama kodrati rahasia sebenarnya rahasia jadi kalau ada orang bilang kodrati wis ngunu itu seolah-olah dia menentang alam itu sendiri malah menentang menentang ya gitu karena semua yang dikodratkan kepada kita itu sebenarnya bentuknya kebaikan mesti kebaikan ya pertama bentuknya kebaikan dan itu bisa dicapai dan bisa dikembangkan ini makanya di Jawa itu sebenarnya kalau kita tidak belum menemukan kodrat itu seorang guru minimal bisa mengarahkan dalam konteks masih spikulasi tapi yang kebaikan konsepnya kan niat tadi niat yang baik jadi kalau sudah kodratilis monore tidak boleh ini cara berpikir yang yang tetap tadi makanya orang-orang di desa itu sebenarnya itu kan alasan keputus asaan ya satu saat ada orang baru-baru ini ada orang kalau berbuka puasa terus berbuka puasa terus sahur itu hanya nasi sama sambal terus dikasih jakat infak lah kira-kira oleh dia gak mau dia merasakan bahwa Tuhan memberikan kehidupan saya itu seperti itu ini sebenarnya kan orang putus asa yang berpikir akhirnya berhenti konsepnya yang pertama Uripsad Romalakoni Uripsad Romalakoni itu sebenarnya bagaimana tulisan Tuhan kita lihat dulu kalau kita lihat sekarang kan banyak ini orang jadi orang-orang orang-orang kita orang-orang Jawa pada umumnya itu konsep yang seperti Mas Samsun tadi ini yang perlu untuk dirubah bahwa kehidupan itu tidak berjalan dalam ketenangan tapi kehidupan itu berjalan dalam perubahan dalam perubahan sehingga kita tidak akan ketinggalan kita itu kebanyakan akan menyalahkan orang di luar sana karena kita tidak jalan mereka lebih cepat sama dengan tadi itu Mas Samsun kata-kata nama orang itu ada sebagian yang menyalahkan orang-orang Arab kan ya menyalahkan kita karena anak-anaknya dikasih nama Arab sehingga dikira ke Arab-arapan ya nah ini kalau kita berpikir yang semacam itu ya tidak akan pernah maju ya kalau itu harus memberikan nama label kepada anaknya dengan ideologi yang semacam Jawa katakan ya bagaimana kita bisa untuk mencegah munculnya bahasa-bahasa asing desa-desa sekarang sudah bahasa asing anak-anaknya Hendry siapa lagi ya bukan mereka bukan salah yang salah kita karena apa ternyata kita memandang nama kita itu jelek ya ya kuno deso kuno deso is ele lah pokoknya ya gak pantas lah ini berarti yang salahkan kita kenapa harkat nama itu tidak kita angkat ya sehingga pada waktu ada nama yang berikutnya yang bermakna itu kita salahkan ini harus ingat bahwa bangsa ini khususnya orang-orang Jawa itu sebenarnya dia tidak lari untuk menuju kepada kebaikan tapi lari karena frustasi tidak menemukan jalan bisa dikatakan nyalai kodrat nyalai kodrat ya semakin jauh dia ya karena kan sama dengan begini sebenarnya orang-orang itu untuk bisa menjadi maju itu kan hanya butuh waktu sebentar kalau orang lari itu ya butuh waktu paling-paling satu menit dua menit kita kalau bertanding untuk waktu berikutnya kan biasa hanya waktu yang pendek itu kita tidak berani untuk masuk ke situ kalau kita berdagang kita tidak berani untuk start awal kalau start awal sudah tidak berani masih satu hari tidak laku terus dia lari tidak payu tidak selesai kita tidak berani untuk menanggungi beban beban itu terlalu berat menurut orang Jawa padahal beban itu adalah cara kita untuk menuju pada ringan kita memanggul beban yang berikutnya ya kirianto bincang-bincang kita rupa-rupanya tidak terasa waktu sudah habis kita akhiri dulu perbincangan kita pada malam ini tentang kodrat pemirsa mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan satu topik yang berbeda akhirnya saya samsu bersetak seluruh kerabat kerja ramah tv yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati